ya teman-teman Pungkutan Pring kami mencoba untuk turun dengan kedalaman sekitar 2-3 meter ya dari saudara Pungkutan Pring disinilah tanpa struktur begitu tanpa struktur bangunan yang Bismillahirrahmanirrahim yang terlihat ya yang terlihat saat ini ada ini teman-teman Pungkutan Pring saudara-saudara Pungkutan Pring ada struktur ada struktur bangunan dengan material batak merah ini strukturnya sampai sini dia merupakan satu sekatan begitu dan disini ada semacam anak tangga begitu naik dia terus disini ada struktur lagi yang menyambung dengan bangunan yang tadi dan sampai ke sini teman-teman sampai sini jadi terlihat bahwa ini adalah suatu bangunan begitu yang melihat dari keadaannya disini ada lingga ada yoni berarti eh kemungkinan besar ini adalah suatu bangunan yang dipusyikan untuk peribadatan mobil itu ini umpah teman-teman ini umpah ya namun umpah disini bentuknya unik tidak seperti umpah-umpah disitus umpah krim terco terus umpah di pendopo akung bahkan umpah di gondang yang kemarin saya liput dan umpah-umpah ini teman-teman mereka diatasnya berbentuk semacam lingkaran begitu dengan cekungan yang melingkar besar terus dan inilah bentuk atau batu bata merahnya sangat super jumbo ya benar katakan Irwan tadi bahwa bata-bata disini ukurannya sangat besar-besar ini teman-teman eskavasi di situ satu kucur hari ini hari yang kelima ya tanggal 11 Oktober 2021 kali ini telah menampakkan semakin jelas struktur yang ada di situ satu kucur ini kami telah menampakkan dengan jelas struktur baik sab 1 sab 2 di sisi timur eh sab 1 sab 2 sab 3 sisi timur juga untuk di sisi selatan maupun utara sab 1 sab 2 untuk sab 1 sab 2 sisi barat sudah kami dapatkan ya nah untuk sab 3 di bagian teng dalam saat ini sedang kami gali kami tampakkan untuk mengetahui sisi selatan dari sab 3 tersebut nah sebelumnya itu sab sisi timur berukuran 3,5 meter nah ini kami dapatkan sab 3 sisi selatan sepertinya ini adalah sama nah dari ke semuanya ini diperkirakan diperkirakan tuktur yang ada di sini ini dengan denah bujur sangkar bersab-sab ya semakin ke dalam semakin mengecil nah untuk sab sisi luar sab 1 sisi luar itu berkisar 12 12 meteran ya 12 meter nah sedangkan sab 2 atau tengah eh sekitar 7,5 meter nah nanti diperkirakan di sab 3 3,5 x 3,5 seperti itu jadi struktur ini ya jadi candi bentong hampir sama dengan eh di sini sama dengan candi bentong jadi eh ada struktur ya bedenah bersegi bersab-sab ya semakin ke dalam semakin mengecil sama karakternya dari hasil penggalian kotak di hari ini kami banyak menemukan fragment benda berbahan gerabah utamanya adalah fragment genteng dengan adanya yoni tadi ya yoni ini kan terkait dengan sarana untuk peribadatan ya khususnya agama Hindu nah dengan adanya temuan ini tentunya sangat mendukung eh apa yang termaktub di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 ya tetap jaga budaya bahwa jaga budaya mempunyai nilai penting imutawan kebudayaan pendidikan nah keagamaan ya nah dan juga untuk nanti bisa mendukung wisata budaya yang ada di kawasan jaga budaya nasional perhulan kami disini juga merekam ya lapisan tanah yang ada di situs ini hasil ekopasi ini sangat penting kami dapatkan di kotak putih 3.7 ya nah itu terdiri atas 5 lapis tanah ini telah berhasil menampakkan bahwa struktur eh sudut barat laut struktur ini ini tampak tersisa 6 lapis bata setinggi 52 cm nah pada penggalian putih eh 4.7 ini hal yang sangat menarik didapatkan eh pengerasan dari bubukan bata eh pada kedalaman kurang lebih eh 75 cm dari permukaan tanah nah hal ini eh diduga sebagai halaman eh antara sub 1 dengan sub 2 pada masa lalu atau my fat nah bubukan bata ini setebal 15 cm selain di kotak ini juga dapat eh terlihat pada indikasi pada kotak yang berada di sebelah timurnya yang sudah tersingkap dengan ketebalan yang sama hal inilah eh perlu disermati untuk membuka kotak-kotak yang lainnya dan eh untuk menampakkan penggalian untuk menampakkan struktur sisi selatan di sub 3 nah ini dengan membuka kotak putih 5.4 selama ini dari kegiatan sebelumnya itu sudah ditampakkan eh struktur di sub 3 ini di sisi timur sepanjang 3,5 m nah ini dicoba untuk menampakkan sisi selatan eh yang membujur arah barat timur nah pada kedalaman kurang lebih eh 20 sampai 30 cm ditemukan struktur yang dimaksud kemudian pendataan dari hasil inkavasi eh terhadap stratigafasi atau layer tanah ini dapat kita dapatkan pada kotak putih 37 dimana dengan sangat jelas sekali eh pada dinding sisi barat di kota ini terdiri atas lima lapis atau lima layer setelah di atas pertama lima eh berurau dari atas kurang lebih lima sampai delapan cm berupa humus atau topsoil yang tertutup dengan rumput selanjutnya lapis kedua setebal kurang lebih 15 sampai 25 cm berupa tanah coklat yang padat dan tekstur kasar lapis ketiga dibawahnya setebal kurang lebih 20 sampai 27 cm tanah berwarna hitam terang dan tekstur lebih lembut seperti kita ketahui memang disini ada beberapa lapis ya di bagian atas itu khususnya kan sudah banyak yang hilang nah ini juga dapat kita ketahui juga bahwa disekitar dari situ sini kan tanahnya sudah turun kurang lebih dua meter ya nah ini kan sudah berlangsung lama akibat aktivitas untuk pembuatan dan batai ini salah satunya juga mendukung apa kerusakan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati